Jaime Reyes tanpa sengaja menjadi inang untuk sebuah sekarat yang bernama Hajida. Bersama dengan Hajida, Jaime Reyes berpetualang dan bertahan hidup dari serangan musuh-musuhnya sambil mengenal satu sama lain. Dalam petualangannya, Jaime secara perlahan menjadi terbiasa dan mengetahui apa saja hal-hal yang bisa dia lakukan dengan armor ini. Berikut adalah beberapa macam kemampuan armor Blue Beetle yang muncul di komik Blue Beetle New 52. Kita mulai dulu dari membahas bagaimana Jaime dan Hajida bertemu. Ini adalah Jaime Reyes, seorang remaja biasa. Dan ini adalah Hajida, sebuah sekarat buatan The Reach yang merupakan teknologi yang dibuat untuk menghabisi populasi sebuah planet. Mereka berdua bertemu dalam sebuah ketidaksengajaan karena Jaime berada di tempat yang salah di waktu yang salah. Hajida menyatu dengan Jaime Reyes dan menggunakan Jaime sebagai inangnya. Hal ini membuat Jaime Reyes menjadi seorang superhero yang bernama Blue Beetle. Oke, sekarang saya akan membahas kemampuan-kemampuan dari armor Blue Beetle ini. Jaime bisa terbang dengan mengaktifkan mode terbang dari armor ini. Sebuah energi berbentuk sayap akan keluar dari punggungnya dan membuatnya dapat terbang. Sayap dan armornya cukup kuat untuk membuat Jaime dapat terbang dengan membawa satu orang pria dewasa. Nah, beginilah tampilan dari dalam helm Blue Beetle. Layarnya menampilkan organ vital orang-orang dan menganalisa ancaman yang datang. Dari jarak jauh, helmnya juga dapat mendeteksi ancaman seperti contohnya beberapa orang yang membawa pistol dan berpotensi menyerangnya. Karena helmnya berfungsi sama seperti sebuah thermal camera, Jaime dapat melihat orang di balik dinding. Helmnya dapat mendeteksi short timer yang seharusnya tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini karena short timer menggunakan kostum yang memancarkan Tachyon Interference Effect. Armor ini juga bisa membantu Jaime dengan mengeluarkan beberapa serangga-serangga robot kecil. Saat itu Jaime dihujani dengan tembakan dari senjata api. Karena belum terbiasa dengan armornya, Jaime meminta Hajida untuk mengatasi masalah ini tanpa harus membunuh. Hajida mengeluarkan robot-robot serangga kecil yang sangat cepat berhasil melumpuhkan orang-orang yang menembak Jaime tadi. Saat itu Jaime dikepung oleh Bone Crusher dan Brutal. Dari kedua tangannya, kuku-kuku yang sangat panjang dan tajam tumbuh untuk digunakan sebagai senjata jarak dekat. Hajida yang masih mengendalikan tubuh Jaime langsung terbang dan menusuk kedua supervillains tadi. Hajida memaksa Jaime untuk menghabisi kedua supervillains tadi tapi Jaime masih bisa menolak dan mengendalikan tubuhnya untuk tidak mengeksekusi kedua supervillains ini. Saat itu Jaime sedang bersama dengan Kyle Rayner, Bliss, dan Glomulus. Hajida mendeteksi mereka bertiga sebagai ancaman. Hajida langsung membuat cryoblaster di tangan Jaime. Blue Beetle menembakkan cryoblaster ke arah Bliss dan langsung membekukan Bliss. Setelah berhasil kabur dan menjauh dari berbagai keramaian dan masalah, Jaime dan Hajida mendarat di suatu tempat. Mereka langsung digonggong oleh dua ekor anjing. Khawatir posisi mereka akan terdeteksi oleh musuh karena kedua anjing yang berisik ini, Hajida langsung mengeluarkan sebuah alat yang besar dari tangannya. Alat ini adalah sebuah hypersonic. Setelah diaktifkan, kedua anjing yang menggonggong tadi diam dan ketakutan. Tembakan dari Blue Beetle tidak dapat menembus pertahanan sihir dari Donya Cardenas. Suara dari pertarungan ini membuat salah satu dari anak buah Cardenas masuk ke ruangan. Memanfaatkan kehadiran anak buah Cardenas ini, Blue Beetle memanjangkan tangannya untuk meraih anak buah Cardenas ini dan langsung melemparkannya ke arah Cardenas sebagai senjata. Saat itu Jaime sedang dalam pelarian dan pergi meninggalkan teman-teman dan keluarganya untuk melindungi mereka. Jaime yang tidak memiliki pekerjaan dan uang mulai kelaparan. Hajida menyarankan Jaime untuk pergi ke ATM. Di ATM, Jaime lalu disuruh oleh Hajida untuk mendekatkan tangannya ke mesin ATM dan selanjutnya akan diurus oleh Hajida. Uang pun mulai menghujani tempat ATM yang berhasil diretas oleh Hajida. Tapi sayangnya Jaime Reyes tidak ingin mengambil uang-uang yang ada di sini dan lebih memilih untuk memakan makanan dari tempat sampah. Saat kewalahan karena dikeroyok oleh Silverback dan Plasmas, Jaime meminta pertolongan kepada Hajida. Hajida membuat sebuah Neural Scrambler di kedua tangan Jaime dan siap untuk ditembakan. Tembakan dari Neural Scrambler Blue Beetle ini cukup kuat untuk melumpuhkan Silverback dan Plasmas. Hajida dapat memonitor berbagai alat komunikasi. Salah satunya adalah saat Jaime meminta Hajida untuk menemukan lokasi Paco dengan melacak telpon genggam milik Paco. Dengan bantuan pelacakan telpon genggam Paco tadi, Jaime dapat menyelamatkan Paco dari serangan Brotherhood of Evil dengan tepat waktu. Hajida ini juga sangat sensitif terhadap ancaman yang mengancam Jaime. Ketika Jaime dibully dan diancam akan dipukul, tiba-tiba Hajida mengambil alih tubuh Jaime dan memulai membungkus tangan Jaime dengan armor. Jaime sempat lari dan bersembunyi di toilet sebelum Hajida menyelimuti dirinya dengan armor. Semakin ditahan dan semakin terancam, Hajida semakin banyak mempersiapkan senjata untuk melindungi Jaime. Jaime yang sedang panik karena dia dibalut oleh armor Blue Beetle yang asalnya tidak diketahui itu mulai ingin mengungkapkan segalanya tentang dirinya dan Hajida. Untuk menjaga hal ini, Hajida membuat Jaime merasa tidak enak badan agar dia tidak fokus berbicara. Akhirnya, Jaime muntah dan rahasia mereka tetap terjaga. Hajida melakukan ini lagi saat Jaime mencoba menjelaskan kepada ibunya tentang sekerap yang ada di punggungnya ini. Hajida kembali membuat Jaime merasa tidak enak badan saat Jaime sedang menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat Jaime bertanya kenapa Hajida tidak membiarkannya mengatakan yang sebenarnya, Hajida beralasan bahwa ini untuk perlindungan ibunya Jaime. Melindungi identitas Jaime sempat dilakukan oleh Hajida secara ekstrim. Setelah Jaime berhasil mengalahkan silverback dan plasmas, dia merasa tidak enak badan. Jaime meminta Hajida untuk membuka helmnya karena dia butuh udara segar. Setelah itu, Paco yang merupakan sahabat Jaime mempergoki Jaime yang mengenakan armor Blue Beetle. Hajida merasa bahwa ini merupakan ancaman karena identitas Jaime harus dijaga dan jangan sampai ada yang tahu. Saat Paco sedang berbicara dengan Jaime, Hajida sudah mempersiapkan sebuah pedang panjang di tangan kanan Jaime. Tanpa menunggu konfirmasi Jaime, Hajida langsung menghunuskan pedang tadi ke tubuh Paco dengan niatan membunuhnya untuk melindungi identitas rahasia Jaime. Jadi, untuk melindungi identitas Jaime, Hajida membuat Jaime membunuh Paco dengan menghunuskan pedang ke jantung Paco. Tidak ingin sahabatnya mati, Jaime meminta Hajida untuk menyelamatkan Paco. Tetapi, Hajida menolak karena ini demi kebaikan mereka juga. Jaime melawan kendali Hajida dan mencoba mengakses pertolongan pertama yang ada di sistem Hajida. Setelah itu, dari telapak tangannya muncul sebuah robot serangga kecil yang merupakan sebuah transbiotik anti-trauma unit yang digunakan sebagai pertolongan pertama. Transbiotik anti-trauma unit ini lalu diarahkan ke bagian luka Paco dan dia langsung masuk untuk memberikan Paco pertolongan pertama. Dengan begitu, Paco masih bisa terselamatkan dan sempat untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi, efek samping dari pertolongan pertama ini adalah sesuatu yang balik meneror Jaime dan Hajida. Beberapa minggu telah berlalu, Department of Extranormal Operations atau DEO berhasil menangkap Paco dan mereka berniat untuk mendapatkan sampel dari Blue Beetle. Transbiotik anti-trauma unit yang diaktifkan oleh Jaime saat ini masih melindungi jantung Paco yang saat itu ditusuk oleh Blue Beetle. Saat ilmuwan DEO mencoba untuk mencuri alat ini, alat ini mulai mengaktifkan perlindungan dirinya dan membunuh para ilmuwan ini. Dalam sekejap, Paco kembali diselimuti oleh armor yang dikeluarkan oleh bibit dari skarap Hajida yang ada di jantung Paco. Paco benar-benar dikendalikan penuh oleh alat yang ada di jantungnya dan membahayakan orang-orang. Blue Beetle mengaktifkan kuku panjang di tangannya. Dia lalu menusuk dada Paco dan masuk sampai ke jantung Paco. Blue Beetle lalu menarik keluar alat yang ada di jantung Paco dan langsung menghancurkannya. Untuk menyelamatkan Paco yang sekarat, Blue Beetle kembali masuk ke jantung Paco dan menusukan sesuatu. Blue Beetle mengaktifkan kloning organik di jantung Paco dan membuat jantungnya beregenerasi dan kembali seperti jantung yang sehat dan sempurna tanpa luka. Paco pun kembali normal tanpa ada benda asing yang berbahaya lagi di jantungnya. Jadi, armor Blue Beetle ini memiliki dua battle modes yang bisa diakses oleh Haimi dengan armor ini. Dua battle modes itu adalah Speed Mode dan Strength Mode. Yang pertama saya akan membahas Speed Mode. Saat Haimi mengaktifkan Speed Mode, armornya terlihat menjadi lebih ramping. Di kedua tangannya juga muncul dua sabit yang ramping untuk pertarungan jarak dekat. Selanjutnya, saya akan membahas Strength Mode. Saat mengaktifkan Strength Mode, armor Haimi menjadi sangat besar. Ini tentu saja menjadikannya lebih mudah diserang karena dia bisa menjadi lebih besar dari musuhnya yang otomatis membuatnya menjadi target yang lebih besar juga. Dengan mode ini, dia bisa memukul lawannya dengan sangat kuat. Dia juga bisa menggunakan tubuhnya yang sangat besar dan kuat untuk menggelinding dan menyeruduk lawannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kemampuan armor Blue Beetle di komik Blue Beetle New 52. Kalau kalian tertarik tentang pembahasan kekuatan dan kemampuan karakter lainnya, kalian bisa langsung saja cek playlist berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.